Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengaku heran dirinya dan partai dituding panik. Mega tak habis pikir, sejumlah pihak begitu sentimen dengan PDIP. Hal itu disampaikan Mega di hadapan kader PDIP daerah istimewa Yogyakarta pada selasa 22 Agustus 2023. Mega didampingi Gubernur Jawa Tengah sekaligus calon Presiden Ganjar Pranowo. Selain itu, Presiden kelima Republik Indonesia ini juga geram dengan opini yang mengkaitkan hubungannya dengan Presiden Jokowi sudah renggang. Menurut Mega, seharusnya semua pihak tak perlu menggiring opini seperti itu. Megawati lalu mengajak semua pihak berjuang tanpa harus menyerang dan menjatuhkan satu sama lain. Sebelum berangkat, saya baca, wah, ada satu koran yang bayangnya, saya sendiri mikir, nah mau koyok, kok sentimen mampu di perkembangan, saya tak pernah ganggu dia. Itu bilang, salah, cekalah ke diri, itu panik, itu panik, itu panik, kok panik, kok panik, lho. Kadang-kadang saya itu suka mikir gini, saya juga mau mengomong apa-apa, kita bikin ya, apa-apa yang berjual lagi, kita undang semua petua umum, biar-biar BDI perkembangan siap apa tidak, panik apa tidak. Kadang-kadang kalau begitu, ibu itu ngomong sendiri, kalau kayak haji-haji lagi gitu ya, terus ibu itu bilang, di pertelaran Jakarta, terus tak kalau bilang apa ya, gak enaknya, sawah, krek. Udah kok enaknya deh, dia nyari soro, bikin panik, pokok, 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 pokok. Saya berpikir, belum lagi itu, saya sama Pak Joko minum, ayaknya sudah, Pak Frank, saya berpikir, tengok apa-apa, kita bersama aja. Buat saya, mari kita berjuang. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.